Allah subhanahu wa ta'ala Semoga dan mudah-mudahan Setiap pengajian yang kita ikuti Semakin menambah ketakwaan kita Dengar Allah subhanahu wa ta'ala Akwa dalam arti Intita wa wa mirilah wa jikinahu Menjalankan segala Rintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi Segala cegah larangan Allah subhanahu wa ta'ala Salawat teriring salam Terupaya juga dikesampaikan Kepada Nabi Yunah Nabi Besar Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Juga kepada keluarganya, para sahabatnya Pada tabi, tabi'in Dan juga para salihin Yang insyaAllah kita termasuk Di dalamnya, kita berharap di hari Eumil Qiyamah nanti kita mendapatkan Syafaatul Uzman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabbil Alam Hadratul Muqarramun Kita perlu iri dan kita perlu belajar Bagaimana kesederhanaan Dan kesalahan dari Seorang sahabat Rasulullah Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang bernama Wais Al-Qarni Beliau Wais Al-Qarni ini Orang yang sangat bersahaja Orang yang sangat lembut Orang yang soleh Solehnya luar biasa Wais Al-Qarni ini Dia tidak terkenal di bumi Tapi dia terkenal di langit Para malaikat itu membicarakan Wais Al-Qarni Hebatnya Wais Al-Qarni ini Di bumi dia biasa-biasa aja Tapi di langit Namanya disebut-sebut oleh Para malaikat Kenapa dan amalan apa Yang membuat Wais Al-Qarni ini Bisa menjadi orang yang mulia Karena beliau sangat taat Sangat patuh kepada Kedua orang Kedua orang tuanya Dia sangat berbakti Kepada orang Orang tuanya Bahkan kesederhanaan beliau Dia memiliki Hanya satu baju Yang satu baju itu Dipakai setiap hari Untuk dia bekerja Untuk dia ibadah Karena apa Takutnya dia akan Dihisap oleh Allah SWT Baju kita berapa banyak Gonta ganti kan Gonta ganti baju yang kita Tetapi semua yang kita miliki Di dunia ini Pasti akan dihisap oleh Allah SWT Takut akan hisapnya Allah SWT Wais Al-Qarni Bahkan dia hanya memiliki Satu potong baju Yang digunakan Untuk dia bekerja Dan dia untuk beribadah Kepada Allah SWT Dan Wais Al-Qarni pun Tidak memiliki uang yang banyak Bahkan dia tidak menyimpan uang Hingga hatta uang itu Dihabiskan hari itu juga Untuk jalan Allah SWT Dia khawatir Uang yang masih dia pegang Di kantongnya Hari itu Akan dihisap oleh Allah SWT Hari itu juga Uangnya dihabiskan Dan dibelanjakan Untuk belanja Di jalan Allah SWT Diberikan khawatir miskin Diberikan yakin Inilah Kesederhanaan Dan hebatnya Wais Al-Qarni Takwanya luar biasa Dia takut kepada Allah SWT Dia menjaga dirinya Menjaga kesalahannya Dari Bagaimana nanti akan dihisap oleh Allah SWT Harta kita akan dihisap Pakaian yang kita punya akan dihisap Kendaraan yang kita punya akan dihisap Keluarga kita semua akan dihisap Rumah yang kita punya dihisap Semua yang kita miliki di dunia ini Pasti akan dihisap oleh Allah SWT Perbuatan yang kita lakukan Baik dan buruk Nanti akan dihisap oleh Allah SWT Maka nanti di akhirnya kita tidak ditanya Berapa jumlah aset yang kamu miliki Berapa kekayaan yang kamu miliki Jabatan apa yang kamu punya di dunia Jenderal, profesor, dokter, insinyur Tidak ditanya oleh Allah SWT Tetapi kita akan ditanya tentang empat hal Yang pertama adalah tentang umurmu Digunakan untuk apakah umurmu Yang kedua tentang hartamu Kita akan ditanya Pertanyaan tentang harta Ada dua pertanyaan Dari mana harta itu kamu dapatkan Dan kemana harta itu kamu belanjakan Belanjakan Umur kita akan ditanya Harta kita akan ditanya Yang ketiga Kita akan ditanya tentang tubuh kita Sekarang ini Panca indera kita Mata Telinga Hidung Mulut Tangan Kaki Tubuh kita ini Akan dihisap oleh Allah SWT Akan ditanyakan tentang tubuh kita Untuk apa tubuh ini digunakan Untuk apa tangan ini digunakan Kemana kaki ini melangkah Apakah melangkah ke tempat masyid Ataukah lebih banyak melangkah ke tempat kebaikan Kebaikan untuk menuntut ilmu Ataukah ke masjid dan mushal Akan dihisap Ditanya tentang tubuh kita Yang ketiga Kemudian yang keempat Akan ditanya tentang ilmu yang kita miliki Ilmu yang kita punya Apakah ilmu itu kita sudah amalkan Sudah kita gunakan Untuk dijalankan Allah SWT Empat pertanyaan ini akan ditanyakan bagi kita Umat manusia nanti di alam akhirat Maka selagi Allah SWT Masih menitipkan umur kepada kita Mari sama-sama kita bermuhasab Akan ditimbang oleh Allah SWT Nanti di hari pembalasan Ditimbang manakah yang baik Manakah yang buruk Suatu hari ada seorang yang pendosa Seorang pendosa ini Setelah ditimbang oleh Allah SWT Kemudian dia lebih banyak keburukannya Dibandingkan kebaikan Maka kemudian Datanglah seorang yang sangat tampan luar biasa Seorang yang sangat berilmu tinggi Tampannya luar biasa Ganteng banget ini orang Kemudian dia diberikan secari kertas Dan dia disuruh membaca kertas yang diberikan